Dan yang kedua adalah berdasarkan software. Di situ dapat dibaca kerusakan hardware atau kesalahannya, yaitu sering terjadi pada bagian seluruh komponen jaringan antara lain hingga server, klien, atau obsession, serta kartu jaringan lain-lain. Itunya kalau perangkat atau kerusakan yang berdasarkan, dan kerusakannya dapat ditar dengan mata. Sehingga untuk penemanannya itu dapat dilakukan dengan kita sendiri tanpa analisannya. Dan yang kedua itu tadi ada kerusakan atau kesalahan pada software. Nah, disinilah kita membutuhkan ketelidikan dan kepercayaan untuk menganalisa mana software kita yang bermasalah, dan apa yang menyembuhkan mereka yang bermasalah. Tapi sekarang kita pindah dulu ke kesempatan yang pertama, yaitu tentang kerusakan dan kesalahan hardware. Yang pertama yang sering terjadi, terima kasih.